Intro Bunyi dentuman Miriam Masjid Al-A'rof menggetarkan bumi rangkas bitum Kabupaten Lebar Bunyi dentuman Miriam tersebut akan menggelegar setiap kali mendekati waktu berbuka puasa dan imsak selama bulan Ramadan Bunyi dentuman Miriam Masjid Al-A'rof akan terdengar sampai radius 2 km Jumlah Miriam saat ini ada 2 buah yang terbuat dari tiang listrik dan satu lagi dari PT Krakatau Steel Kedua Miriam itu sebetulnya Miriam duplikat dari Miriam pertama yang ada yaitu Si Jagur yang saat ini berada di Jakarta Miriam Si Jagur dentumannya terdengar sampai radius 10 km Namun saat ini sudah tidak ada karena dibawa ke Jakarta Pada saat ini DKM Al-A'rof menggunakan Miriam duplikatnya yang terbuat dari besi tiang listrik dan besi dari PT KS Menurut dia menyalakan Miriam sudah menjadi tradisi setiap yang memasuki bulan Ramadun Dinyalakan setiap kali 2 menit menjelang waktu berbuka puasa dan waktu imsak Miriam yang dinyalakan hanya satu saja tidak lagi dua kali Sehingga dentumannya hanya selalu terdengar tidak saling bersahutan Kalau pada tahun sebelum pandemi COVID-19 dua buah Miriam dinyalakan dalam waktu bersamaan baik itu di waktu buka puasa maupun waktu sahur Anggaran terbatas karena sekarang ini keuntungan dari DKM Kalau sebelumnya itu ada pos anggarannya dari PHBI Chandra mengungkapkan setiap kali menyalakan Miriam tidak menghadapkan sebanyak 1 kilokarbit Kalau 1 kilokarbit itu cukup buat 3 hari Begitu sungguh Miriam dibakar pakai api maka suara dentuman Miriam akan menggelegar menggetarkan bumi rangkas bitum Terima kasih telah menonton